Intro Empat orang meninggal setelah tertabrak kereta api Fazar Utama, jurusan Jakarta-Cirebon di Desa Panggula Selatan Kecamatan Kota Baru, Karawang, Jawa Barat, Minggu Pagi. Empat orang tersebut yakni Sahaman 65 tahun, Anita Andini 37 tahun, Ted Al-Farizi 7 tahun, dan Muhammad Al-Ihsan 7 tahun. Sebelum tertabrak ketiga korban Teddy Al-Farizi, Muhammad Insan, dan Anita tengah bermain di jalur kereta api usai berolahraga pagi. Saat tengah asik bermain tiba-tiba kereta Fazar Utama melintas dan menabrak korban. Diduga korban tidak mengetahui adanya kereta api yang datang setelah kereta api di jalur lain melintas. Korban Sahaman yang mencoba menolong Anita pun juga ikut tertabrak kereta api. Bahkan satu korban atas nama Teddy Al-Farizi terseret hingga ke Kabupaten Subang atau sekira lebih dari 20 km dari lokasi kejadian. Yang ini yang anak-anak dua kan, anak-anaknya lagi istilahnya lari pagi gitu, ya lagi istirahat dulu gitu. Yang satu, ya yang saudara saya itu yang jabatannya ulu-ulu ya, tahu nggak ulu-ulu pak? Ya ulu-ulu yang pengurus sawah. Keempat, deset korban langsung mulai ke RS Ulih Karawang untuk keperluan autopsi. Sedangkan kasusnya kini ditangani pose kota baru Karawang, Jawa Barat. Dari Karawang, Jawa Barat,us Naba Reisi melaporkan.